Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut saya akan melanjutkan materi terkait dengan akreditasi sekolah atau materasa Kali ini fokus pada peran akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan itu ada dua sistem Yang pertama sistem penjaminan mutu internal Dan sistem penjaminan mutu eksternal Sistem penjaminan mutu internal itu adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan masing-masing oleh satuan pendidikan Jadi sekolah atau materasa itu melaksanakan sendiri SPMI Dibawa kendali kepala sekolah dengan menunjuk tim penjaminan mutu internal Dari dalam penetapan standar, pembunuhan standar, evaluasi dan peningkatan Itu mereka laksanakan sendiri dibawah koordinasi dengan kepala sekolah Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga akreditasi, lembaga standarisasi pendidikan Dalam rangka implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan Khususnya dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan Berikutnya kita mencoba untuk melihat unsur penjaminan mutu Jadi ada 4 unsur yang harus ada dalam penjaminan mutu Yang pertama adalah penetapan standar Standar nasional pendidikan itu dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BASNP Selanjutnya ditetapkan oleh Mendiknas dalam bentuk Permendiknas SNP yang telah ditetapkan Digunakan sebagai acuan untuk dicapai atau dilampaui oleh satuan pendidikan Yang kedua adalah pemenuhan Pemenuhan standar nasional pendidikan itu dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan Dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah wawah paten kota, LPMP Dan instansi pembina pendidikan tingkat pusat Instansi atau lembaga tersebut membantu satuan pendidikan atau sekolah atau madrasa Untuk memenuhi standar nasional pendidikan melalui program-program pembinaan Yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya Berikutnya adalah akreditasi Akreditasi merupakan proses penentuan kelayakan satuan atau program pendidikan Penilaian kelayakan satuan program pendidikan itu dilakukan dengan cara mengecek Derajat pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan Dengan mengacu pada kriteria standar nasional pendidikan Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh BAN SM sebagai bentuk akuntabilitas publik Jadi hasil akreditasi dalam bentuk peringkat kelayakan Dan rekomendasi tindak lanjut dapat dijadikan bahan kemudian untuk pertimbangan dalam pemenuhan SNP Baik oleh satuan pendidikan atau sekolah maupun instansi-instansi pembinaan satuan yang bersangkutan Yang keempat adalah penilaian 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 hasil belajar dan evaluasi pendidikan Sebagai acuan dalam penjaminan mutu itu diterapkan dalam bentuk pertama Penilaian hasil belajar oleh pemerintah Kemudian ada kegiatan sertifikasi Dan evaluasi kinerja pendidikan Baik oleh pemerintah, pusat, pemerintah provinsi Pemerintah kaupat dan kota Serta lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi Untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan Nah berikut kita mencoba untuk melihat bagaimana mekanisme proses akreditasi sekolah atau madrasah Mulai dari sosialisasi sampai penerbitan sertifikat akreditasi Nah langkah pertama adalah sosialisasi dan pengisian data Langkah ini dilakukan Dalam rangka untuk mengumpulkan informasi tentang sekolah Atau madrasah secara akurat dan percaya untuk proses akreditasi Jadi BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau madrasah Itu telah mengembangkan sesuatu sistem Secara online, secara daring Yang disebut dengan sistem penilaian akreditasi sekolah, madrasah Atau SISPENA SISPENA Yang sudah terintegrasi dengan data pokok pendidikan atau DAPODIC Kemendikbud dan Education Management System Information System Atau MS Kementerian Agama Nah SISPENA ini SISPENA Itu bukan merupakan alat bantu ya Melainkan salah satu alat utama Yang digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya proses akreditasi Jadi SISPENA ini Adalah pintu gerbang utama Atau pertama Untuk menentukan sekolah atau madrasah itu Dapat mengikuti proses akreditasi atau tidak Sekolah atau madrasah dapat diakreditasi apabila telah mengisi Apa yang disebut dengan istilah data isian akreditasi Dia ya melalui SISPENA ini Kemudian setelah itu Langkah kedua adalah penetapan sasaran akreditasi Jadi data isian akreditasi tadi dalam SISPENA Yang telah dilengkapi oleh sekolah atau madrasah Akan digunakan sebagai bahan audit Ya Baal-baan SM Provinsi Untuk menentukan kelayakan Dan menetapkan sekolah atau madrasah Yang akan divisitasi sesuai dengan kuota yang ada Yang tersedia Dan Pada step ini Ada dua kemungkinan Jika sekolah memenuhi perseratan Maka sekolah ditetapkan Ya untuk divisit Dan Dan ada penugasan asesor Namun jika tidak layak Maka Ban SM Provinsi akan menerbitkan Pemberitahuan kepada sekolah atau madrasah tersebut Dan jika layak Maka dilanjutkan dengan proses visitasi Itu langkah ketiga Visitasi adalah Kegiatan Verifikasi yang Dilakukan oleh asesor Tidak hanya verifikasi Tapi juga validasi Klarifikasi Data dan informasi Yang telah diisi Oleh sekolah atau madrasah Dalam SISPENA tadi Melalui Kegiatan wawancara Kemudian pengamatan Terhadap kondisi objektif Sekolah atau madrasah tersebut Nah kemudian hasilnya itu disampaikan kepada Atau dilamporkan kepada Badan Akreditasi Nasional Atau ban SM Provinsi Ya Nah Kemudian Ban SM Provinsi itu akan Melakukan proses validasi Ya Validasi terhadap laporan asesor tersebut Laporan visitasi tersebut Perlu divalidasi Kenapa? Karena untuk menjamin proses Dan hasil akreditasi Itu kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan Nah setelah dilakukan validasi Itu kemudian dilanjutkan lagi dengan Proses verifikasi Jadi Ban SM Provinsi Itu melaksanakan verifikasi hasil validasi Dan kemudian Melakukan penyusunan rekomendasi Nah kegiatan ini dilakukan agar Penetapan hasil akreditasi itu benar-benar objektif Sesuai dengan kondisi real di sekolah atau materasa Nah berikut Langkah berikutnya yang ke-6 adalah Penetapan dan rekomendasi Jadi Ban SM Provinsi yang dihadiri oleh Ban SM Ya Melakukan rapat pleno Untuk menetapkan hasil akreditasi Ya Dan melalui surat keputusan Tentang akreditasi sekolah Atau materasa yang dilaksanakan setiap tahun Kemudian Rekomendasi yang disusun Berdasarkan hasil akreditasi Itu disampaikan kepada pihak terkait Untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan butuh pendidikan Jadi pada fase ini Ban SM Bersama Ban SM Provinsi Itu menetapkan hasil akreditasi Kemudian pada fase ke-7 Itu Pengumuman Jadi Ban SM Dan Ban SM Provinsi Mengumumkan hasil akreditasi sekolah atau materasa Kepada masyarakat Itu melalui website Ban SM Dan melakukan sosialisasi Menyampaikan hasilnya kepada masyarakat Nah dalam kurun waktu 14 hari kerja Setelah pengumuman Sekolah atau materasa itu Diberi kesempatan Termasuk masyarakat Diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan Atau sanggahan Atas hasil akreditasi kepada Ban SM Provinsi Dan atau Ban SM Nah apabila Sampai dengan 14 hari kerja Setelah pengumuman Tidak ada keberatan dari sekolah Madrasa Maupun dari masyarakat Atas hasil akreditasi tersebut Maka hasil Penetapan akreditasi Itu dianggap final Dan tidak dapat diganggu Google Karena itu Langkah berikutnya Itu Ban SM Ya Menerbitkan Provinsi ya Menerbitkan Sertifikat Ya Dan rekomendasi Itu sertifikat itu tadi Juga diterbitkan Dalam jangka waktu 14 hari setelah Pengumuman Jadi apabila terdapat Pengaduan Keberatan Terhadap hasil akreditasi Pada sekolah atau materasa Tertentu Maka pemberian Sertifikat Dan rekomendasi Kepala sekolah Madrasa tersebut Itu menunggu Sampai ada Tindak lanjut Dan keputusan Dari Ban SM Provinsi Jadi Demikian Mekanisme Proses akreditasi Sekolah Atau materasa Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video